Terima kasih Akhirnya nanti bisa membuat kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan Jadi mau trader mau investor pokoknya simple Intinya kita hari ini belajar Saya punya prinsip begini Saya tuh mulai dimarket kan tahun 2007 ya Jadi ya kalau dikatakan sih baru berapa sih 13-14 tahun inilah ya Belum begitu lama Tapi kesimpulannya dari perjalanan saya Yang dulunya ya bisa dikatakan Nggak jelas hidupnya luntang-luntung kemana-mana Tapi ternyata pasar modal ini Dengan segala bisnis turunannya itu bisa membuat Saya mendapatkan satu hidup yang lebih baik lah Paling nggak bisa dikenal sama kalian semua Investor yang luar biasa Nah kesimpulannya adalah Mau pakai cara apapun itu nggak ada masalah Yang penting cuan Itu aja Karena prinsipnya kita ini bukan radikalis Kita ini bukan fanatik Kita ini adalah pedagang dan pebisnis Kalaupun katanya Mau pakai ngeliat Ngitung kancing kek Mau ngitung apa fundamental Mau apapun Semua boleh-boleh aja Sah-sah saja yang penting cuan Nah saya harap Ini adalah landasan berpikirnya Sehingga Dengan preposisi yang seperti ini Maka saya dan teman-teman Sahabat-sahabat saya Pak Rio, Pak Satriawan, Pak Yudi Itu bisa Memberikan satu hal yang Anda bisa serap Dan ujung-ujungnya Kebentuk kebaikan Anda juga Nah Saya akan sedikit share ya Bahwa technical analysis itu Tidak hanya untuk satu market Tapi global market Kalau Anda mengenal saya sebagai founder Dari keilmuan Nasronaci Yang tahun 2014 itu Saya dedikasikan untuk Indonesia Jadi saya founding itu 2008 ya Terus kemudian mulai Kita Waktu itu press conference Terus kemudian kita rebranding Itu memang benar-benar Untuk Indonesia Dan pada akhirnya Di tahun 2018 Kita mulai go global 2019 itu Astronaci mulai menjadi Bloomberg Terminal Partner Jadi buat yang pakai Bloomberg Terminal Karena bisa ketika Astronaci Kita sudah supply Research ke Bloomberg Terminal Nah Yang kita cover Atau yang di cover Dari keilmuan analisis teknikal Tentunya kalau Astronaci Ada combine dengan value investing Dan kemudian financial astrology Untuk time Itu yang akan kita bahas nanti Detailnya Prinsipnya Ini berlaku untuk semua market Contoh Index drop Karena US Government bond 10 years yieldnya naik Wah berarti bisa di analisis itu ya Yang namanya Yield daripada US bond Berarti Karena satu market Dengan market yang lain itu Menjadi satu mata rantai Termasuk sekarang Digital currency Elon Musk masuk ke Bitcoin Dan seterusnya Itu juga bisa digambarkan Maka kita harus Open minded Bahwa Secara makro ekonomi Kita harus tahu bahwa Instrumen keuangan itu Connect Ini contohnya Kalau ada yang dikatakan Ah ini ilmu tarik-tarik Garis Ini gak ada gunanya Mungkin bagi dia Gak ada gunanya Tetapi bagi saya Ini data sih Membuktikan ya Ini adalah salah satu bentuk Bagaimana Kalau kita tuh Menganut Pemahaman Technical analysis yang benar Sehingga melahirkan Price action analysis yang benar Itu hasilnya kayak begini 21 Desember 2012 Itu balance deposit Dengan uang 2000 dolar Oke 2000 dolar 21 Desember 2012 Berarti 9 tahun yang lalu Hampir 9 tahun 8 tahun lebih ya Ini dengan perjalanan Banyak drama Lika-liku Merah-merah Ini kalau Anda lihat Yang merah itu ada cut loss Ini banyak loh Ada cut loss Jadi kalau dikatakan Apakah technical analysis itu Walaupun saya sebagai seorang MFTA Itu sudah dapat gelar master Dan seterusnya Bahkan doktoral saya adalah Tentang ilmu astronasi Apakah itu kebal Daripada Cut loss Tidak Justru cut loss itu Merupakan satu hal Yang wajib dilakukan That's Satu paket Yang mungkin nanti Juga dijelaskan Sama sahabat-sahabat kita Nanti setelah saya ya Tapi disini saya menunjukkan Realita Buka-bukaan aja Gemah itu dikenal Sebagai orang yang paling gila Live trading saham Berani buka-bukaan Mau hajar 2M 3M Saya tunjukin Semuanya mau futures Pun live trading Kalah ya Kalah Karena ini bagian daripada Aktivitas kita Sebagai seorang investor 8 tahun kemudian Dengan konsisten Kepada price action analysis Dengan financial astrology Dengan makroekonomi Uang 2000 dolar tadi itu Totally saya withdraw 5 juta dolar Oke That's the total Jadi kalau dikatakan Apakah Technical analysis itu Berguna atau tidak Apakah ini hanya Segedar ilmu tarik-tarik garis Bagi sebagian orang Mungkin itu ilmu tarik-tarik garis Tapi bagi saya Terutama ini ada satu lagi Ini adalah account Billionaire challenge Jadi Saya sarankan Nanti saya akan kasih referensi Pembelajaran lebih lanjut Di mana Ini salah satu contoh ya Di youtube ada Program namanya Billionaire challenge Yang saya mulai dari Bulan September Kalian bisa lihat yang ini ya Di mana disini itu Saya ceritain Saya menantang diri saya Dengan uang 500 juta 50 ribu Dengan kursus 10 ribu nih Karena kita main di OTC Kita bisa pilih kursus Itu harus jadi 500 ribu Saya gak tau Bisa 8 bulan Bisa setahun Dan setiap kali Saya entry Itu didokumentasikan Melalui youtube Dan juga Diberikan dalam bentuk Trading signal Untuk Eklop Academy Tapi trading plannya Itu semua dibagiin Dari episode 1 Yang terakhir ini episode 16 Anda bisa lihat Ini accountnya Dan ini dipublish secara umum 7 September Start dari 50 ribu dolar Terus dalam perjalanannya waktu Termasuk lossnya ini kenapa Itu semua dibahas di youtube Secara terbuka Dan semua Study case-nya dibagiin Dan tanggal 2 April Ini kemarin berarti Posisinya itu Total profitnya udah 450 ribu Jadi udah kecapai Sekitar 8 bulan Nah ini nanti akan ada giveaway Gede-gedean Yang akan diberikan Astro Kalian stay tune aja Dan dari sini nanti Kita akan sama-sama Nunjukin bahwa Oh ternyata Make money itu bisa Dan ini posisi saya terakhir nih Di Poundsterlink U.S. Karena kemarin gold tutup Ya posisi saya buy Kenapa buy Dan di sini gak ada bit over Gak ada bandar-bandaran Ya Anda benar-benar harus Ngelihat dari apa yang Pergerakan harga ini terjadi Terus kemudian Ya at the end You have to make money Di sini dan ini posisi Masih floating loss Mudah-mudahan Sten bisa dapat duit Ya Jadi itu intronya Sekarang kita akan Sama-sama lihat guys Bagaimana Perjalanannya Technical analysis For maximum Cuan Ya Buat yang di zoom Mudah-mudahan bisa kelihatan Dan yang di youtube juga Kita akan mulai ya Yang Kira-kira Sudah Gak sabar Silahkan Chat Comment di youtube Jangan lupa Tetap dukung channel ini Supaya bisa Maju terus Ya Oke So Judulnya technical analysis For maximum Cuan Why Technical analysis Banyak teknik yang lain Tapi kenapa Technical analysis Simple jawabannya Make money faster For noob Saya adalah seorang newbie Ya Kita semua ini Saya percaya adalah newbie Jangan di compare Misalnya biasanya Orang-orang bilang Ya Warren Buffet Kan tidak pakai Technical analysis Si A Si B Si C Warren Buffet Indonesia Warren Buffet Singapur Warren Buffet mana Kan tidak pakai Technical analysis Ini kan tidak ada gunanya Sering kan dengar Kata-kata itu Yes Makanya saya jawab Kenapa pakai Technical analysis Karena saya adalah Noob So we are newbie Dan I want to make money faster Kalau ada yang bilang Bahwa ini adalah Tarik-tarik garis Ya tidak apa-apa Mungkin mereka sudah senior Tapi saya adalah noob Saya tahu diri Seorang newbie ini Mau make money Yang lebih cepat Itu bagaimana caranya Saya pakai jurus ini Tadi Anda sudah lihat Gimana dari modal 2000 dolar Jadi 5 juta dolar Saya sudah tidak menghitung persennya Terus bagaimana dari modal 50 ribu Jadi 500 ribu 8 bulan Dengan setiap entry Didokumentasikan Itu sudah cukup Scientific Dan sudah cukup fair Untuk kita bilang bahwa Ternyata newbie Newbie ya Garis bawahi Bisa make money faster Dengan technical analysis Itu saja Nah Makanya tadi di awal Saya bilang Preposisinya Jangan menganggap bahwa Ada metode yang paling bagus Di antara semuanya Semua metode kita bisa pakai Karena kita ini adalah newbie Kenapa kita newbie? Karena kita tidak bekerja di Wall Street Kita tidak bekerja di Hedge fund Yang mengelola dana ratusan miliar Atau bahkan Juta Puluhan juta Atau ratusan juta dolar They are professional Kita adalah newbie Oke Nah yang kalian akan dengarkan hari ini Yang akan saya sharingkan adalah Beyond technical analysis Yang technical analysis biasa Nanti juga akan dibawakan Dasar-dasarnya Dengan trik-trik yang luar biasa Dari sahabat-sahabat kita Jadi mohon izin Saya mendahului Dengan beyond technical analysis Artinya Yang melampaui Kenapa saya membutuhkan sesuatu Yang lebih daripada technical analysis Dengan induk sebagai technical analysis juga Sebenarnya Itu adalah Make your investment safer Profit itu pasti Bisa kita dapatkan Loss juga Pasti kita bisa dapatkan Tapi safer Investment Itu yang agak sulit Untuk kita dapatkan Terutama kalau marketnya Dipenuhi dengan para millennials Terus marketnya jadi Cukup volatile Dan labil Marketnya kayak sekarang Market galau-galauan Kayak begini Nah itu Lebih susah Apalagi Intervensi dari kasus-kasus Misalnya Jiwasraya Asabri Terus kemudian BPJS Itu membuat market itu Akhirnya Lebih banyak pergerakan Yang Tidak pernah ada sebelumnya Margin call berjemaah Maka membuat investment Menjadi saver Itu tidak mudah Beyond technical analysis Seperti yang Anda tahu Astronaci adalah Astrologi dan Fibonacci Kenapa astrologi? Millionaires don't use Astrologi Billionaires to buy J.T. Morgan Dan sedikit tentang saya Saya master financial technical analysis Yang keluarin adalah IFTA Jadi mudah-mudahan Di sini bisa memberikan Satu gambaran Bahwa ada orang di Indonesia Yang kita itu juga mampu Berbicara di kancah internasional Saya membuat jurnal Tentang pengaruh Mercury retrograde cycle Untuk bullish trend Pada gold market Dan akhirnya Setelah satu tahun Dikurasi Kita berhasil Mendapatkan MFTA Dan akhirnya Melalui perjalanan saya Lima tahun terakhir Saya sudah lulus Sidang tertutup Dan berikutnya adalah Promosi doktoral Untuk Astronaci Ini sebagai S3 saya Saya membawakan Metode analisis keuangan Berdasarkan Astrologi Fibonacci Dan Astronaci Untuk menemukan Tanggal pembalikan arah YSG dan gold Di masa mendatang Saya bawakan Technical analysis Ke babak S3 Di dalam disertasi saya Ada analisis technical Jadi buat kalian Yang S1, S2 Yang dosen-dosen kalian Skeptis tanpa dasar Kalian bisa gunakan Disertasi Untuk mengembalikan mereka Ke jalan pikiran Scientific Atau akademis Yang benar Karena banyak banget Faktor dislike-nya Di dalam dunia-dunia ini Karena mereka tidak bisa Lalu mereka Against Daripada keilmuan ini Dan puji Tuhan Saya berhasil Membuat mereka Bisa menerima Bahwa technical analysis itu Scientific Bisa dibuktikan Terlebih Saya tambahkan Beyond technical analysis-nya Melalui Financial astrology-nya Ini cukup berat Perjuangan saya Dan saya bersyukur Dukungan teman-teman semua Akhirnya selama 5 tahun Hampir 6 tahun Saya jalanin program S3 ini Kena COVID Akhirnya ketunda lagi Kan harusnya 5 tahun Jadi 6 tahun Di Indonesia itu ada Asosiasinya Namanya asosiasi Analis Technical Indonesia Dan ini pada saat itu Kita bersyukur Mereka mau bikin Seremonial Serame-name Datang ke astronasi Dan ini bikin celebration Dan 2014 Itu dapat Re-award Pertama kali Untuk keilmuan astronasi Untuk internasional Ada organisasinya loh Jadi ada International Federation of Technical Analysis Di dalamnya Banyak orang-orang hebat Yang juga Kalau misalnya Kalian sudah menjadi member One day Kalau kalian sudah Berkecimpung di IFTA Itu akan menarik Saya aktif di Indonesia Association of Technical Analysis Dan Malaysia Association of Technical Analysis Saya aktif di Di dua itu Dan mungkin tahun depan Saya mulai join Ke American Technical Analysis Jadi Ini tahun 2018 Itu ada conference Dan kita bersyukur Indonesia dapat satu slot Saya ikut bicara Waktu itu Dan ada di Youtube Saya bikin Acaranya Itu saya kasih di Youtube Kalian bisa pelajari Judulnya waktu itu Tentang Mercury Retrograde Mereka ingin tahu Dari paper IFTA saya Nah ini waktu saya bicara Itu ada di Youtube Ini backstage Kalau mungkin tahu Ini Pak Tua ini Namanya Martin Pring Ini adalah Ron William Sama Martin Pring Ini pas kita diskusi Sama Bollinger Ini saya tuker panggung Jadi setelah Martin Pring Habis itu serah terima panggung Ke saya Waktu 2018 Nah Kita bikin Vlog waktu itu Ada Bollinger Ada Pring Terus kemudian Ada Louis Bedford Macem-macem Itu nanti ada di Youtube Kalian ketik aja Tanya Master Gemma Episode 10 Jadi ini konten-konten Yang memang saya buat Saya bikin gratis Untuk kalian bisa nonton Dan bisa teredukasi Saya waktu itu Ngobrolin tentang Bollinger Band Banyak yang tanya sebenarnya kan Bollinger Band itu Parameter yang paling bagus Berapa sih Pada bingung kan Ribut semua di forum-forum Udah lah Langsung saja saya datengin yang bikin Gue tanya sama si John John Ini ada yang tanya Lu indikator Bollinger lu itu Paling bagus Parameternya berapa Si settingannya Nah kan banyak orang Indonesia Suka Suka rubah-rubah sendiri kan Itu saya ngobrolin Sama John Akhirnya dia jelasin Parameter yang terbaiknya berapa Bagaimana cara pakenya Dan ternyata Marketnya tidak untuk Semua Bollinger itu Dan bahkan si John itu bilang Bollinger Band itu Paling bagus dipakai Buat di Stocks Dia tuh gak pernah pake Buat yang lain Nah di Indonesia terlalu kreatif Sampai ke saham gorengan Sampai ke forex Sampai ke apa Dipakein semua Bollinger Abis itu babak belur Lalu bilang Bollinger Band itu Gak berguna Technical Analysis itu Gak berguna Padahal ternyata Ownernya sendiri Udah kasih limitasi Apa limitasinya Silahkan nanti main ke Youtube-nya Asronachi Ketik tanya Master Gemma episode 10 Anda bisa dengerin sendiri Dari John Terus kemudian di 2020 Saya mewakili Malaysia Association Technical Analysis Saya bawakan tentang How to make $30,000 In gold trading With Sun Caprican Cycle Ini pake zoom Karena kemarin lagi pandemi Jadi kita zoom Tahun 2021 ini Mudah-mudahan Semua lancar Saya lagi bicara Beberapa pihak Untuk mewakili Salah satu asosiasi Untuk bicara di Philadelphia United States ya Mohon doanya Semoga Indonesia Makin berkibar So Ini singkat saja Nanti untuk detailnya Kalian bisa Lihat di Youtube Karena ada beberapa Konten yang mirip Tapi ini sedikit Self-reminder So Astronaci itu Basically adalah Financial Astrology Digabung dengan Fibonacci Dan itu berlaku Untuk semua market Tapi tidak identik Sama persis Cara penggunanya Karena beda-beda Di dalam Astronaci Itu ada Makroekonominya Untuk menjawab why Ada Fundamental Valuation Value Investing Itu untuk menjawab What to buy-nya Dan kemudian Ada Technical Analysis Itu untuk menjawab Dimana saya harus beli Dan kemudian When to buy Itu menggunakan Financial Astrology Jadi tidak peduli Apapun aliran Anda Astronaci adalah Sebuah keilmuan Kalaupun saya meninggal Go ahead Silahkan Anda pakai Pendekatan Menggabungkan Daripada keempat hal ini Ternyata bisa Menyelamatkan Portofolio Anda Dari guncangan Kita tidak bisa Lepas daripada Peluru yang datang Ada ribuan peluru Mungkin kita luka-luka Juga di market Tapi setidaknya Kita tidak hancur Berantakan That four dimensional analysis Fibonacci semuanya tahu Bahkan di Astronaci Ada The Art of Fibonacci Trading Video Anda bisa dapetin Dari Astronaci Shop Tapi prinsipnya Konsep daripada Fibonacci itu Angka-angka yang Anda kenal 1, 2, 3, 4, 5 Itu adalah Hindu Arabian Number Yang dulunya adalah Romance Terus kemudian Leonardo Fibonacci Itu dia bikin Angka 1, 2, 3 Dia ketemukan Golden Ratio Ternyata ini bisa dipakai Untuk nentuin Dimana support Dan resistance Yang signifikan Dan itu kepakai di market Mau market crash Di saham Mau di gold Mau di forex Itu kepakai Tergantung caranya nanti Sedangkan Kenapa Kita membutuhkan Astrology Ada 4 hal Yang pertama adalah Kita itu kesulitan Untuk tahu Masa depan harga kemana Ketika harga sudah sideways Tidak karuan-karuan Harga sudah stuck Bingung Pasti jawabannya adalah Ya Kita harus wait and see Tapi wait and see itu Harus ada ujungnya Maka Financial Astrology itu Selama 10 tahun terakhir Setelah saya develop 3-4 tahun Terus Sempurnakan Akhirnya saya tahu bahwa Oke untuk melihat pergerakan harga Bahkan di tahun 2020 Bulan Februari Itu kita sudah gambarin Sampai 2022 Market itu mau kemana That using the financial astrology model Digabungkan dengan artificial intelligence Itu ketahuan More likely Arah itu kemana Secara garis besar Karena garis besar itu saja Sudah menentukan At the end of the day Kita itu di market Cuma menjawab Buy atau sell That's it Untuk buy atau sell Anda harus tahu Sebenarnya trendnya bull atau bear Itu saja Kalau sekarang kita terjebak Di dalam sideways Ini kira-kira sampai May 2021 Then harus Habis itu Supply and demand Harus imbalance lagi Sehingga market harus bergerak Kemana bergeraknya Atas atau ke bawah 60% probability Itu saja yang kita butuhkan Asal jangan 50-50 Nah We have no idea Sebenarnya Kapan pergerakan harga itu Akan berbalik arah Lagi turun Tiba-tiba nanti harus naik Itu kapan Kalau Anda kenal Astronaci sering kasih tanggal-tanggal berapa Nah itu menjawab di sana Jadi jangan sampai Harga turun-turun-turun Lalu sampai di bawah Terus kemudian Anda cut loss Naik harganya Kan sakit kepala Kalau kayak begitu kan Akhirnya mau baik-baik lagi Tidak berani Dan stress marah-marah sendiri Terus We want a higher probability In trend analysis Itu yang paling penting Kita sudah tahu Bahwa ini nampaknya Akan jadi bullis Tapi apa faktor pendukungnya Itu yang Anda cari We never know When the sideways comes Jadi That's why we need Astrology Karena salah satunya Kesimpulannya adalah Better probability Better future visibility And better winning rate For speculation Apapun teknik yang Anda pakai Itu bagus asal cuan Dan astronaci melengkapinya Untuk memberikan gambaran Tanggal berapa Harga akan naik dan turun That's it As simple as that Jadi bukan berarti Astronaci itu menggantikan ilmu Anda Tidak Ini selalu menjadi supplementary Dari semua metode yang Anda pakai Karena apapun metode yang Anda pakai Pasti ada hubungan dengan macro ekonomi Pasti ada hubungan dengan valuation modeling Pasti ada hubungan dengan technical analysis Saya kawinkan semuanya Berhenti berantem mulai hari ini Karena ada jembatannya Yakni astronaci Di Forbes 2011 Pada saat itu Ini yang selalu menjadi reminder saya Bahwa ketika market jatuh Saya lagi down Apakah saya ini bisa membuat analisis Saya sering kayak begitu juga Ternyata pada saat itu Setelah saya ditantang sama Forbes Dikasih tahu sebulan sebelumnya Bahwa kamu harus upload analisis Untuk ISG itu Tanggal berapa Di harga berapa Waktu itu indeks masih Rp3.800 Saya bilang itu akan ke Rp4.100 Di tanggal 25 Juli dan 28 Di sini ada tulisannya Dan kita bersyukur Ini yang saya kirimkan ya ke Forbes-nya Saya pakai Elliot Wave pada saat itu Pakai Fibonacci Sama Sun-Moon Correlation Itu kita pakai 27 Juni 2011 Ini kita kirimkan Dan ternyata benar-benar kecapai Ya mungkin pada saat itu Saya berpikir saya hoki Ya bisa aja keberuntungan ini Terus Ini juga salah satunya Kalau Anda kenal yang namanya Falling Wage Pattern Ini adalah Falling Wage Di Daily Charity Gold Pada saat kita lihat Gold itu ada hubungan dengan Sun Square Jupiter Cycle Artinya ketika harga turun Ini akan ada momen Di mana dia berhenti turun Karena itu yang kita cari kan Misalnya Anda lihat saham Kayak begini Atau chart seperti ini Terus tiba-tiba harganya turun terus Bingung Berhentinya di mana ya Apakah kita beli sekarang Atau kita beli reversal At least kita tahu bahwa yang namanya Price ada support resistance Time itu juga ada support resistance Dan support resistance itu kunci daripada semuanya Karena itu ada hubungan dengan supply and demand Oke Dan disitu ditunjukkan bahwa garis vertikal ini Adalah bottomingnya karena Sun Jupiter Cycle Dan ternyata disitulah terjadi Falling Wage yang berhasil Jadi kalau Technical Analysis yang biasa Dia melihat Falling Wage itu terjadi Sebagai pattern bullish reversal Ditambah dengan astronasinya Maka kita akan tahu bahwa Falling Wage itu ending daripada ujungnya itu Di tanggal berapa So kalau Anda bisa meng-combine ini Akan mendapatkan satu probability yang lebih tinggi That's the principle Nah ini yang saya bilang Ketika harga sedang bergerak seperti ini Anda mau tahu sebenarnya Di sisi kanan daripada chart itu Mau naik atau mau turun Kita bisa pakai sign and wall cycle Pada saat itu Saya bikin ini 2013 ya Dan ternyata exactly itu yang terjadi Apakah lekukan-lekukannya sama? Belum tentu Tapi at least saya punya gambaran dasar Untuk 7-8 bulan ke depan Outlook saya itu gimana? Kalau outlooknya adalah bull 60% of the time bull Mau melewati berbagai macam drama Tetap aja ujung-ujungnya harus naik Apalagi disitu ada gap Ilmu gap ini Saya juga pakai untuk tahun 2020 Ketika market jatuh dalam Saya sampaikan tanggal 24 Maret 2020 Melalui YouTube Live Kalau waktu itu Anda lihat Terus targetnya adalah di 5.800 That's exactly what happened 2020 tugas saya untuk bangsa ini selesai Memberikan outlook saya Yang ternyata syukur-syukur Bisa menjadi berkat Buat para newbie-newbie ini Kalau profesional Nggak akan dengerin astronasi lah Kita yang newbie-newbie aja Profesional merasa dirinya sudah bisa Ya mudah-mudahan Mereka bisa Baguslah jangan sampai ngakunya profesional Ujung-ujungnya nanti berantakan Kayak aset manajemen BUMN sekarang Yang lagi kasus gitu Ini kita nggak mau kan Sebenarnya negara ini Marketnya rusak Gara-gara hanya banyak orang yang inkompeten Memimpin sebuah aset manajemen Akhirnya berantakan Merasa tidak perlu lagi menambah ilmu Nah May 2013 Ada satu kasus Sun Taurus dan Moon Declination Harga lagi naik Enak-enak Tapi disitu ada Moon Declination Di 27 sampai 29 May Kalau Januari Menurut William Delbert Cycle Januari-July itu penting Kalau Januarinya Dia itu menjadi bottom Dan terus naik Maka prinsip daripada Sell in May and go away itu terjadi Perlu dicatat Tapi kalau Januarinya itu Bentuk peak formation Dan kemudian harga itu didistribusi Kencang di bulan Januari Maka bulan Mei sampai Juli Kurang lebih 2 bulan itu Itu adalah momen di mana Market itu harusnya akan running Ini secara general Untuk Dow Jones Market Yang bisa di-apply ke Asian Market Dan ini salah satu contohnya Harga naik terus dari Januari Maka ada Moon Declination Sun in Taurus Itu membuat harga crash Besar-besaran Ini salah satu finding saya Yang namanya finding itu Itu kalau di dalam penelitian Itu perlu dijadikan sebuah referensi Itu jadi satu patokan Jadi tidak semua sell in May and go away Itu tidak semua bulan Mei Seperti itu It depends on the early year Itu posisi marketnya bagaimana 2015 Saya perkenalkan yang namanya Eye of Future Jadi ternyata Yang namanya pembalikan arah Itu bisa ke-detect Even sebelum harga terjadi Ini salah satu contoh Yang saya publikasi Melalui MNC Business Live TV Waktu itu Dari beberapa episode Saya gabungin semua Anda bisa lihat di Youtube Astronology Eye of Future Namanya AOF itu Eye of Future Jadi 31 Juli Starting Point Di situ ditunjukin bahwa Akan ada Turning Point Turning Point Di 6-7 Agustus 13-14 Agustus 19-21 Agustus Based on planetary cycle Mars Trine Saturn Terus kemudian ada New Moon Pace Sun Square Saturn Ini tandanya Dan itu terjadi Reversal Point Itu terjadi Even before Harga itu terbentuk Artinya apa? Yang dikatakan bahwa Price moves in trend History repeats itself Itu benar-benar ada Ini di 2016 Sebelumnya itu digambarin seperti ini Terus kemudian dengan Sun Moon Correlation itu ketahuan bahwa Di bulan Februari 2016 itu Volatility market itu cuma kecil gitu Rangenya kecil Nah itu benar-benar kelihatan Peak bottomnya itu Jadi Walaupun Earlier plus minus 1-2 bar ya Bar itu Bisa week Bisa day Tapi yang jelas dengan ini kan Ini menjadi satu patokan Ini salah satunya 2017 Exactly Happen Sama Terus kemudian Kalau mau lihat Pembelajaran study case Astronology itu suka kasih study case Karena itu yang paling penting Ini yang Yang benar-benar signifikan banget Bisa dikatakan Hoki lagi ya Sejak 2011 Ini yang major banget Jadi waktu crash covid itu Anda bisa cek di youtube Nama judulnya ini Lihat aja videonya ini Nah ini yang saya bilang Bottomnya 24 Maret Target atasnya 5.800 Dan ini udah kena semua Udah bersih kan Bahkan indeks sekarang udah di atas itu Jadi ini satu gambaran Bahwa how We can combine Support resistant harga Dengan support resistant waktu Itu bertemu Dan kemudian endingnya itu Adalah target price Target price itu salah satu Kalau di ISG Gap-gap yang ada di atas itu Bisa ketutup Dan pada saat itu Ya at the end Kalau Anda pakai Upsidenya benar Naik 26% Kalau Anda lihat itu 24 Maretnya Exactly bottom date-nya disitu Terus kemudian Di Eklab Academy Kita kasih PTBA pada saat itu Dan Anda harus ingat Di bulan Maret Itu gak kayak sekarang Maret marketnya Cepet banget recovery-nya Kalau sekarang sideways-nya Bakal gede banget Sampai 2-3 bulan ke depan Ya Ini Implementasinya dari indeks kita Terus kemudian ke sahamnya Ya kayak begini Target price-nya langsung ketahuan 20% Ya semua orang sih gampang Pada saat itu setelah running Tapi gimana Nangkep pisau jatuh itu Ilmunya kan gak mudah Kimia pharma Sebelum dia makan korban Ya Volatility-nya gede banget 32% dalam 2 hari Mercury retrograde So turning point Price action Ini kepake Ya Ini materi ada di Youtube sebenernya Di Sun in Caprican Saya combine Tapi saya tidak bosan-bosannya Untuk mengingatkan Kuncinya adalah Turning point Harus dikasih tau Dimana ada support kuat Pastikan disitu ada Turning point Dan market reversal Baik itu price reversal Atau trend reversal Itu turning point Dari bull ke bear Atau bear ke bull Menjadi concern kita Kemudian Price action strategy Ini turunan daripada Technical analysis Ini kepake banget Dan paling gampang Buat pemula Make money Itu menguasai chart pattern Ya Baik itu dari chart pattern Candle pattern Candle pattern itu Biasanya dilihat Setelah harga mencapai Support resistance Jangan harga tidak Di area support resistance Anda pakai candlestick Itu bikin bingung Ini bisa digabungkan Sama moon declination Contohnya 2018 Bulan November Tanggal 12 South declination Pada saat itu Terjadi bursting line Ada orang bilang ini cocok logi Ya mungkin-mungkin aja Buat mereka cocok logi Tapi buat kita yang sudah Membuat tesis dan disertasi Ini bukan cocok logi Jadi ingat ya Ada dua kubu Kubu akademisi Kubu casual Kubu orang-orang yang tidak Pernah membuat penelitian Jadi ini gak akan pernah ketemu ya Harus dipisahin Jadi kalau dikatakan Apakah ini cocok logi Ya saya iain aja Ya memang cocok logi Tapi cocok logi Yang terbukti secara saintifik Karena hidup kita di dunia ini Apa sih yang gak dicocok-cocokin Ya sama pacar kita juga Ih kayaknya kita cocok ya Wajah kita mukanya sama loh Makanya kita jodoh gitu Ya dia juga pakai cocok logi Di dunia ini tuh semuanya Penemuan itu melalui observasi Lalu dari observasi diteliti lebih lanjut Dan kemudian akhirnya Dijadikan saintifik Penelitian research ya Scientific research Dengan bukti empiris Akhirnya menjadi teori kan begitu Jadi apapun yang ada di dunia ini Semuanya dimulai dari cocok logi Kita melihat adanya indikasi Bahwa wajahnya Saya sama wajahnya pasangan saya sama Berarti kita cocok Nah itu kan semua cocok logi Jadi di market juga sama Ternyata ada kecocokan Ada korelasi Antara moon declination dengan di ASG Itu terbukti Secara p-value daripada C-square Dari disertasi 0,05 ke bawah Hasil statistiknya Artinya ini bisa dipakai Nah candle-candle seperti Pershing line Harami Engulfing Itu semua Bisa diamati Muncul ketika Harga mencapai area Support Price Dan time Ini kata kuncinya Oke Dan ya Kayak gini misalnya Di BBNI juga sama Munculnya engulfing Kalau di JKS-nya munculnya pershing line Kalau di BBNI munculnya engulfing Unik kan Nah chart pattern Double bottom Itu kepake waktu crash Oke Ini saya sekilas-sekilas aja Langsung dicatatat saja Falling wage itu pattern favorit saya Saya yakin juga Sahabat-sahabat saya disini Suka dengan pattern-pattern Falling wage Walaupun di beberapa market Falling wage ini bisa gagal Dan sering gagalnya Tiap market memiliki karakter yang berbeda Di Kimia Pharma pada saat itu Terbang tingginya pakai falling wage Tapi setelah terbang yaudah kelar Karena falling wage tidak menjamin Continuity daripada pergerakan harga setelahnya Designing broadening wage Ini untuk pola-pola di GBPA Aussie ya Terus kemudian Di saham-saham B-Caps kita ini sering muncul Di IHSG juga sering banget muncul Ya Ini muncul Sering banget Dan ini bisa make money kita kalau disini Study case 18 Mei 2020 Sun Jupiter aspect Cycle-nya ya Yang kita mau lihat turning point-nya Disini tuh ada turning point yang cukup signifikan Sun Jupiter aspect Pada saham B-B-R-I Tanggal 18 Mei Itu terjadi Yang namanya Sun Trine Jupiter Elemen yang kita gunakan Empat Momentumnya Oversold Mau pakai stochastic boleh MACD boleh Ya Ini kalau Anda bisa baca Harga sudah oversold Tetapi Kalau hanya menggunakan oversold Pada momentum Itu tidak ada gunanya Pakai price-nya Ternyata price-nya Secara Fibonacci itu sudah kena 2618 XI Nanti bisa belajar di video The Art of Fibonacci Trading-nya Astronaci Itu top banget Banyak testimoni Yang membuat orang Akhirnya jarang nyangkut lagi Nah Ini sudah kena 2618 Momentumnya oversold Tidak cukup hanya itu Pattern-nya apa? Ternyata ada falling wage Secara timenya Oke Sorry ini salah nih 2020 harusnya Secara timenya Itu 18 Mei Ya Maka Di sini di Eklub Kita kasih rekomendasi Buy BBRI 2320-2360 Reason yang empat ini Dari sisi value investing-nya PI band-nya sudah rendah banget Pada saat itu Ini yang terjadi Exactly di tanggal itu Falling wage-nya selesai Bottom-nya kena Di Fibonacci-nya Secara price-nya Momentumnya akhirnya Meledak ke atas Balik naik Dan harganya Tembus Jagang lalu Dan naik Ini salah satu case Sun in Caprican cycle Probability-nya itu Menyebabkan 3 hari sebelum Sampai 7 hari sesudah Dari Capricorn Sampai ke Taurus Market itu bullish Dan Anda bisa perhatikan Recommended video di Youtube Itu ada ini Astrology Caprican Sun Cycle Silahkan dicari Ini videonya Terus kemudian Anda bisa cari ini Live trading Hajar BBRI Sekali beli 2,5 miliar Live trading Borong Astra BNI Bank Mandiri Ini ada trading plan-nya Jadi bisa menjadi study case Hardcore 5 menit Profit 6.000 dolar Live trading FOMC News Dengan Dengan seribu members E-Club E-Club Dapatkan 14.000 dolar Ini boleh tonton Karena ini live Kalau live itu berarti Marketnya belum kejadian Kita sama-sama live trade Kalian lihat bagaimana Decision making-nya Dan pastikan nonton nih Billionaire Challenge Di Youtube Episode 1-16 Jadi ini PR saya Buat kalian ya Banyak banget Yang kalian bisa dapetin Kan Ratusan videonya Astronaci di Youtube Free itu bingung kan Mau dari yang mana Silahkan nonton yang ini Dan pertanyaan adalah Kalau kalian mau Make money easier Bisa trading Lebih maksimal Yang kamu butuhkan Itu teknik yang simple Yang very clean Itu yang namanya Price action trading Jadi kita ada video Namanya price action trading Kalian bisa Kunjungi Astronaci Shop Ini Produk terbaru Tentang technical analysis Yang awalnya Best sellernya adalah DVD Ultimate Technical Analysis for Traders Saya yakin 50% 60% Dari audiens kita hari ini Pasti sudah pernah lihat Dan price action ini Adalah Salah satu solusi Untuk membuat kalian itu Jarang nyangkut lagi Ini penting Tapi harus sabar Dan Kita akan ada Satu Event khusus Yang memang saya adakan Untuk Men support Burita Dan Komunitasnya Ini Ada e-workshop Dari price action trading Kalau kalian dapetin Nanti kan belinya Di Astrology Shop Tapi kita tidak bicara ini Kita adakan event khusus Khususus hari ini Mau bikin case study meeting Jadi saya akan kumpul Sama analis-analis Untuk membahas Market ke depannya itu bagaimana Bagaimana cara study case Step by step Jadi dari beberapa kali trading saya Yang gagal Maupun yang berhasil Kita bongkar Kita kupas Ini kurang lebih sekitar 3 jaman Case study meeting Itu Biasanya kita kalau bikin case study meeting Itu 1 juta Per seat Karena dia ikut masuk Di dalam dapur kita Nah hari ini Special buat community ini Karena Astrology terus mendukung Ini bagian daripada Social responsibility kita Supaya kalian bisa mendapatkan Ilmu yang benar 149 ribu Untuk tiket masuknya Silakan Hanya untuk hari ini Besok Berapapun Jam berapapun Anda call Tidak akan di Dikasih 149 ribu Silakan screenshot WA sekarang juga Boleh Kasih tahu bahwa saya Dari Indonesia Investment Education Saya yang lihat webinarnya Dan Anda harus screenshot Event ini Jadi tolong di screenshot Bukti bahwa Anda Mengikuti atau menonton ini Hari ini Kalau besok Anda screenshot Udah gak bisa Kalau misalnya dia datang Tanpa screenshot Anda tidak ikut zoom ini Ataupun tidak ikut di youtube-nya Tidak akan juga dilayani Jadi mohon maaf Ini adalah special Exclusive Limited over Untuk mensupport Burita Dan Indonesia Education Investment Silakan join ke Case 3 meeting kita Di Astronaci Langsung di WA Thank you So Saya juga akan tunjukin Salah satu Youtube Tentang Nah ini Cara trading Kimia Pharma Profit 30% Alah Astronaci Ini waktu itu Saya sampai publish Portfolio saya Ini kalau dilihat ya BBRI itu Saya beli sampai 8M Saya ada 10 account Ini salah satu account Yang saya pakai Buat hit and run Ini BBRI Pada saat itu Saya beli 8 8 miliar Profitnya udah lumayan Satu M lebih KF Gala macam Nah yang disini ini Posisinya adalah Live Bagaimana Ngebongkar Metode Astronaci itu Waktu itu Kepakai Untuk Beli Saham Kimia Pharma Dan pada saat itu Live trade Langsung di meja dealer Ini di meja dealer Sama dealer kita Dan juga ada Ditaruh di E-Club Academy Caranya gimana Metodenya gimana sih Gambar chartnya Seperti apa Nah ini Step by stepnya ada Jadi gak perlu Sebenarnya Kalau Kalau untuk tahu begini Saya biasanya Gak mau ngajarin Anda Workshop dan seterusnya Anda bisa beli DVD Nonton Karena semuanya Sudah saya taruh DVD Untuk meninggalkan Legacy buat Anda Kan saya tidak mungkin Ngajar seumur hidup Tapi paling tidak Kalau Anda mau belajar Keilmuan ini Anda bisa mulai dari DVD Dan study case-nya Saya bagikan gratis Di cara kayak dari saham Youtube Ini step by stepnya Kadang live trade bareng ya Anda juga bisa lihat Live trade di Youtube Saham itu seringkali Saya bikin juga Jadi silahkan Ini boleh ditonton Buat tambahan ya Cara trading saham Kimia Pharma Profit 30% Pakai metode yang mana sih Dari analisis teknikal Kok ini ada garis vertikalnya Hitungan time bandnya Bagaimana Ini saya bongkar semua disini It's all free for you guys Dan semoga Kalian bisa makin Sukses belajarnya Kalau nanti pengen Ngobrol lebih lanjut Tentang Eklop Academy Tentang Astronomy Shop Ya kalian bisa Langsung Hubungin nomor tadi Astronomy Shop Juga bisa main-main kesini Karena buat yang galau Pusing Banyak nyangkut Stress Silahkan bisa kesini Ada video tentang Main psychology trading Apapun Anda bisa lihat-lihat lah Disini Oke Jadi jangan lupa Sekali lagi yang terakhir Hubungin Screenshot Buktikan Anda lihat acara hari ini Langsung ke Mbak Karolin Ya Di nomor ini Oke Itu saja dari saya Thank you very much Semoga kalian bisa ter-educate Dengan benar Prinsip yang terakhir adalah Jangan gunakan Keterbatasanmu Untuk menilai Dunia yang tidak terbatas Karena banyak hal yang kita belum tahu Dan kita tidak pernah Berhenti belajar Di dalam dunia trading Tidak ada yang namanya Orang pintar Kita terus berjuang Kita terus belajar Dari satu dengan yang lainnya Oke Thank you very much guys